PLN Unit Induk Pembangunan Sulawesi melalui unit pelaksana proyek Sulawesi Tenggara, UPP Sultra, menyerahkan 5 unit hand rotary traktor kepada kelompok tani Mekongga di Kabupaten Kolaka. Penyerahan tersebut merupakan komitmen PLN UIP Sulawesi dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan pada setiap kegiatan usahanya. Dengan adanya bantuan ini, petani tidak perlu menyewa sehingga pengolahan sawah lebih efisien dan efektif dalam peningkatan usaha dan pendapatan para petani. PLN Unit Induk Pembangunan Sulawesi melalui unit pelaksana proyek Sulawesi Tenggara berhasil laksanakan energais untuk gardu induk dan jaringan transmisi di Kabupaten Kolaka pada Sabtu 6 Juli 2024. Dengan keberhasilan ini, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan perusahaan melalui suplai energi ke PT Ceria Metalindo Prima yang merupakan salah satu KTT yang bergerak di bidang umurnian smelter nikel yang ada di Sulawesi Tenggara. Dengan surat perjanjian jual-beli tenaga listrik atau SPJBTL yang disepakati PLN dan CMP sebesar 414 MVA. Pada tahap awal, PLN suplai daya sebesar 118 MVA.